Hai, berjumpa kembali nih, kali ini ada yang tanya Nah, apakah Shock Air kalau di kompat terus-menerus atau terlalu sering bisa merusak? Nah, untuk detailnya, kalian bisa perhatikan disini ada karetnya Untuk penambahan angin, ini sesuai berat badan kalian Jadi berat kalian misalkan 50 dikali 2 untuk bagian rear shock Nanti ketika kalian naikin, indikator karet ini akan turun setengah Nah, posisi seperti ini Jika dia turun agak ke bawah seperti ini atau sampai habis Ini perlu angin lagi Jadi menurut gue jangan terlalu sering untuk isi angin si Air Suspension Karena kalau kita sering kompak Ini pentilnya bahannya aluminium Nah, disini gue juga udah nyiapin kompaknya Ini bahannya besi, jadi kalau sering beradu Ini gampang select Nah, kalau kalian terlalu sering Biasanya nanti akan sering keluar oli nih di bagian sininya Karena ini pressure-nya tinggi banget Kalau 2x barat badan kalian 50x2 berarti 100 Biasanya lebih ya 80 berarti Isinya 160 Jadi ini kenceng banget Jadi kalau kalian terlalu sering Ini akan keluar oli Ini lama-lama rusaknya ya teman-teman Jadi menurut gue jangan terlalu sering Kalau ukurnya masih pas, masih oke Jangan di-compile ya teman-teman Kalau untuk mengatur kelembutannya Kelembutannya bisa kalian gunakan ribbon Ini kalian puter-puter aja Ini mainnya Pest atau slow Jadi mau mainnya agak cepet Cepet atau slow gitu ya Nah, untuk yang depan juga sama nih Nah, untuk yang depan Ini biasanya juga ada indikatornya Tapi untuk yang ini dia nggak ada Nggak ada sealnya Untuk indikatornya biasanya ada Nah, kalau dia turun setengah Berarti itu masih oke Tapi kalau udah sampai ambles banget turunnya Nah, itu perlu kalian tambahin anginnya Nah, disini juga dia ada ribbonnya nih Tinggal kalian puter aja nih Ada plus Oke, sebentar Nah, plus atau minus Mau mainnya agak cepet Atau agak lambat Bisa kalian atur disini Jadi jangan terlalu sering Ngompa Karena di bagian pentilnya juga Dia bahannya gini nih Aluminium Jadi kalau terlalu sering kena popa Ujungnya kan besi Dia gampang selek Terus nanti lama-lama keluar oil Oli Dari lubang ini Ntar lama-lama bocor ya teman-teman Jadi jangan terlalu sering Nah, biasanya nih Kalau Pengalaman gue Kalau shock air gitu Dia kempesnya lama Sekitar 3-6 bulanan baru kempes Kalau normal ya teman-teman Kalau misalnya seminggu udah kempes Berarti ada masalah di bagian sil-silnya nih Nah, segitu aja Video dari gue Semoga bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh